Terima kasih. 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 The problem with the elder patients because of several geographic development in, I think it is more in modern countries. In Indonesia, there's more young people, but in Germany, in Europe, and also in Japan, there are more geriatric patients. So we have several discussion also here, German journal, about geriatric patients when they have to be operated on, what should be done with the patients. And if you look to the PubMed, we have many hundreds of publications from all neurosurgical fields, also from Japan about the aneurysm surgery in patients older than 80 years, also in patients with glioblastoma. The demographic changes at our society in the Western countries are very, very different, I think. So that the people more than 65 years old is around 17%. And for Germany, we propose that around 30% in 2050, older than 65 years. And 80% of people older than 75 years old present several operative risk factors. And on the other side, we have an improvement in our technique for peri-, intra-, and post-operative management. Meningeomas in general, we heard this, 90% grade 1, around 5 to 7% atypical, and around 2% anaplastic. We have an incidence around 4 to 5 patients per 100,000, and more female. But the most common is in middle age and elderly patients with the peak during 6 and 7 decades. So we have an increasing incidence in the older age, for example here, 75 to 84 or more than 85 year old, 38 or 32 patients per 100,000 population. We have several publications about the treatment of elderly patients with meningioma. For example, from Arienta, here the German one, Professor Bull, had the morbidity on more than 50% of older patients. And then here also the Italian group mortality of 29%. Sure, this is a little bit old. But we don't have any other more present recently of publications about that. We have three different suggested classification. From Arienta, for example, clinical radiological grading system. From SECO, SEX, Kanovsky, AIDS, Location, Edema score. And the Remben geriatric scoring system from Cohen-Inva. The two here is the Italian group. The last one is the Spanish group. If we see to the CRGS system, we have here the points, the score one, two, three, depending on the size, neurological condition, Kanovsky performance score, the location, edema and concomitant disease. The less the score is, the higher is the risk for the surgery. It's also the same sex with the gender. So if you are male, less than 50 years, ASA classification for and critical location with severe edema, it is a very bad situation for the surgery. The other one is from Cohen-Inva, also about the geriatric scoring system. They look to the size, to the neurological deficit, Kanovsky, tumor location, and so on. If you see the tumor location, Falsin, Parasagittal and Foramen Magnum tumor location is bad for the older patients. And the skull-based involvement was found to be an independent risk factor for operative outcome. Here is an example of sphenoid wing meningioma at the mediate part with around 5 cm in diameter. Our group have published about the meningioma surgery in the elderly outcome and validation of these two professional driving score systems. The conclusion I will tell you at the end of this presentation. So if we compare young and elderly patients for the 419 patients we included, we had 248 patients less than 65 years old, 171 more than 65 years old, 105 male and 314 females, around 3 times higher than the male group. The mortality is only one patient, so 0.4% in the younger group and 13, around 7.6% in the elderly group. The post-operative Kanovsky score worsened in 57 patients, 22 in the younger group and 35 from the elderly group. This post-operative Kanovsky score is significant, the difference. And 362 patients were unchanged or improved. So once again, the mortality only 0.4% in people less than 65 and 7.6% more than 65 years old, the morbidity may be similar. If we compare the patients, elderly and the young patients with the multivariate logistic regression analysis and look to the CRGS or the scale group, For the young patients, only critical location was significant in our study. And the scale, also only the tumor location. So for us, young people, if we want to operate the young people, we must explain to them that the critical location is somewhat dangerous for them. For the elderly people, concomitant disease was significant or ASA score was significant, similar for severe concomitant disease for the people. The other question is, if we want, because there's so many people with the skull-based meningioma, do skull-based meningiomas really pose risk for adverse outcome in the elderly? And then we look also to the group of this patient only for the old patients of 254 patients. We look to the gender and age, to the ASA, to the location, symptoms and signs, to the Karnovsky index, to the histology, Simpson's resection grade, to the complications and the outcome depending on the Karnovsky and the Glasgow outcome score. We have 126 patients with the skull-based in the elderly, and then the other location, 128. The mortality is 6.3% in skull-based, other locations 7%. So there's no difference for the mortality for this both group. Also, he is a big tumor, he is a smaller tumor. And we look to the Fischer-Exact test for this patient. The Karnovsky score is also not significant. Glasgow outcome score not significant. And the median Karnovsky score improved in both groups from 80 to 90 points. Here's one patient with 72-year-old with petroglybomanioma on the left. I performed the surgery in 2007. Here, a little bit medially. I performed it due to the suboccipital approach, like a CPA tumor. After the surgery, tumor was removed. Simpson grade 2. Post-surgery, Prochlear nerve palsy for one year. But we saw here a small sphenoid wing meningioma on the left, symptom-free in 2008, 2014, six years later, also bigger. And then we performed also the surgery, Simpson 2. Look to these patients. Simpson 2, grade 1, 2008, 2004, the surgery until now. Also in the skull base, the patient has no residual trauma. I discussed already so much about the validity of the Simpson grade of the surgery of these patients. I discussed with the people about the molecular pathology of the tumor because of that. If we review the recent literature, we see that here, the author from Spain, they said there were no differences in the elderly groups between surgery and conservative treatment. They proposed conservative treatment in neurological status at six months follow-up. Also no differences between younger and older patients in the incidence of surgical complications. The other Spanish group said that the best system are these two systems from the Italian groups CRGS and SCALE with significant results when annual mortality was analyzed. And the Chinese group said that the significant predictive factors are Karnovsky of more than 70 and no neurological deficit. If the patient is old, good Karnovsky, no neurological deficit, no problem for the Chinese group. You can go straight forward to perform the surgery. And they said ASHA score is not decisive for these patients. And the Danish group said that the Karnovsky and ASHA physical status classification seem to predict early morbidity of intracranial tumor patients. This is anesthesiologists who published this study. And this is the other one from the United States that 55% of elderly patients develop one or more perioperative complications versus 37% of non elderly patients. Similar like our results. Elderly status and male gender were found as predictive factors for increased complications. In conclusion, so if we compare elderly, young, the meningioma resection is feasible option also in the elderly. Possible with gross total resection and few complications and low mortality. The elderly in our series had good neurological outcomes similar to those in the published literature. However, we were unable to reproduce the utility of both purpose core. For us, only concomitant disease and ASHA remained significant. So if we see these patients, patients with severe concomitant disease, high ASHA score, we do not operate these patients elderly. And for the skull base location, we say it's not a risk factor. Mortality, Karnovsky and Glasgow outcome score, skull base or not skull base, no significant difference. At all, the meningioma surgeries in the elderly is possible with few complications, but more mortality comparing to young patients. But we can also achieve improvement of life quality in these patients. It is a thank you for your attention. This is here International Neuroscience Institute in Hanover. We have also intraoperative MRI in the same room. Here is the surgical field. If we perform the surgery here and then we want to check it, just turn the patients to this area. Here, this area we can use everything as normal as for our surgery. But for the examination, we must take out all metallic implant, metallic instruments from the head of the patient. Thank you very much. Terima kasih sekali Presentasinya Profesor Sangat menarik Mungkin banyak sekali pertanyaan Ini juga sudah Lebih pertanyaan Mungkin saya Buat diskusi ini Pertama untuk Panelis dulu disini ada Dr. Lupita Ada Dr. Lupita apa ada Oke belum masuk Oke kita mulai diskusi Ini beberapa pertanyaan mengenai Satu transformasi Kemaliknya Prof Apa bagaimana Apakah Mening Yuma itu bisa bertransformasi Saya Sedikit melihat orang itu Dari kita yang operasi semua Ada kira-kira tidak begitu banyak Seperti di Indonesia tetapi Jadi di 20 tahun yang lalu kita ada operasi Lebih dari seribu orang Saya ada melihat mungkin dua Hanya dua Hanya dua Pasiennya Pertama Grade one Surgery Everything is okay Dua tahun lagi Grade two Surgery is also okay Lalu datang lagi Itu Falsin Mening Yuma Parasajital Mening Yuma Lima tahun sesudahnya itu Dia mendapatkan Anaplastik K3 Itu ada satu Dokter dari MGH Dari Penakbuannya Al Mefti Namanya lupa This Chinese doctor Who work there Dia ada membuat banyak Dengan molekula patologi Dia memberitahukan bagaimana Itu dengan Genomnya Yang berubah Dari Pasien-pasien itu Lalu kalau Menurut dia Kalau bisa memeriksa Dengan gitu Dengan Genomnya juga Mereka bisa tahu Bahwa pasien itu Dari gerat satu Bisa akan gerat tiga nanti Itu juga Yang kita bilangkan Mengapa Kalau operasi pasien Gerat satu Simpson gerat satu Dia ada Recurrence Kenapa? Kita juga tidak tahu Tetapi mereka bilang Itu mungkin karena Genomnya tidak Menjadi satu Lalu ketiga Tetapi Genomnya itu Memberikan kesempatan Walaupun sudah Operasinya Bersih Buang Duranya Buang Tulangnya Buang tumornya Totally Tetapi Dia bilang Kalau genomnya Begitu Akan bisa ada Rekarensi Ini juga Memang agak Sangat jarang Saya juga baru dapat Satu kasus kemarin Grade 2 Naik ke grade 3 Jadi baru sekali ini Itu dalam waktu Berapa 5 tahunan Kira-kira Oke Mungkin dari Dokter Rahadian Mungkin ada Tambahan Mengenai Transformasi Malik Masih di mute Rahadian Masih di mute Dengarannya Oke Jadi Mengkuncinya Kalau kita bilang Transformasi itu Pada PA PA di tempat Digita kan Belum semua Punya Neuropatologi Yang bisa melihat Menilai dengan baik Jadi Sekarang kita Dapat teman-teman Dari daerah itu PA-nya apa Itu perlu Satu halnya Apakah sudah Sesuai Betul Apakah kita harus review Itu nomor satu Dari penegakan Di akustiknya Kemudian Untuk transformasi Sendiri Sampai saat ini Kita Bisa belum dapat Karena Pull up kita Belum sampai panjang-panjang Amat Jadi tidak semua Pasien itu Datang kontrol Ke tempat kita lagi Dan itu yang mungkin Sebenarnya kasusnya ada Tapi mungkin Tidak terdeteksi Karena Pull up kita Belum akustik Itu kejaman Oke Untuk Ini Prof Kalau dia Grade 3 Anak plastik itu Apa perlu Ajukan Kemoterapi Prof Ini juga ada pertanyaan Dari Dr. Arwin Jakarta ini Seperti yang Untuk grade 3 Apa Kemoterapi Peranannya Seperti apa Prof Peranan Kemoterapinya Sedikit Itu karena Sudah Radioterapi Sudah operasi Lalu masih begitu Karena Nggak tahu lagi Apa yang mesti dibuatkan Mungkin ya Itu bukan standar Dikasihkan semuanya Temosolomid Tetapi tidak ada hasilnya Jadi Kita pun Takut Membuatkan studi Dengan Temosolomid Atau Kemoterapi yang lain Dengan pasien-pasien Yang begitu Untuk Terapi Dari Gerat 3 Itu Kemoterapi Tidak Standar Itu semua Juga Kalau membuatkan Kemoterapi Untuk Gerat 3 Meningioma Di Jerman Mesti dapat Ijin dari Namanya Pemerintah Kayak pemerintah Begitu Bahwa kita bilang Tidak ada jalan lagi Jadi mesti membuatkan Kemoterapi Jadi tidak ada Does not play any role Oke Baik Terima kasih Ini juga ada pertanyaan Yang dari dokter Rizal Hakim Ini Cukup kontroversial Di Indonesia Mengenai pemakaian Kontrasepsi ini Hubungan Meningioma Dengan hormonal Ini Saat ini Mungkin Cukup Cukup Hangat Di Indonesia Karena semua pasien Ditanya pakai kontrasepsi Apa Anda Dan hampir Semuanya Ada Meskipun kita Belum ada studinya Di sana Bagaimana Prof di Jerman Sediri Untuk Hormonal ini Pertanyaan dari dokter Rizal Hakim Kami membuatkan studinya Sudah lama Sudah lama 20 tahun yang lalu Sudah membuatkan Studi begitu Karena Kita melihat Kalau Di Patologi Diperiksakan Itu ada reseptornya Ostrogen reseptor Atau Progesteron reseptor Oleh karena itu Dulu Kita bilang Kalau dia ada reseptor gitu Pasien-pasiennya Bisa Dikasihkan Obat Anti-hormon Untuk Supaya Tumornya Hilang Atau segala macam Lalu kita Ada Itu dari Erlangen Studinya Waktu Prof. Valbus Masih di sana Mereka Memberikan Pasien-pasien Yang tidak bisa Dioperasi Sesudah Radioterapi Tumornya Makin besar Dengan Anti-hormonal Treatment Hasilnya Tak ada Yang signifikan Jadi Untuk itu Kita bilang Untuk Membuat Dengan Contraseptiva itu Mungkin Mungkin Bisa Mening Juma Jadi bisa Lebih cepat Bisa Dia punya Datangnya Lebih Lebih banyak Atau begitu Tetapi Kita tidak Bisa Membuktikan Bahwa Itu Ada hubungannya Yang langsung Jadi Kita Nggak bilang Mereka Harus Begitu Tetapi Kalau Dia sudah Ada Meninjomanya Di Kepalanya Kita bisa Ada Melihatnya Kita Mengusulkan Kontraseptifanya Dilepaskan Ganti Yang Lain Lagi Yang Hormonal Yang Tidak Hormonal Mungkin Dari Bandung Dokter Orlan Bisa Menanggapi Mengenai Kontrasepsi Ini Ini Gila Apakah Kalau Kita review Literatur Mungkin Ya Review Literatur Mengatakan Memang Saat ini Belum Terlalu Banyak Bukti Yang Seperti Proflimental Lebih Dulu 20 Tahun Yang Lalu Membahas Masalah Tapi Mungkin Sampai Sekarang Belum Ada Yang Menurut Saya Ketahui Memang Benar Reseptornya Itu Bisa Menghambat Betul Sudah Terjadi Cuma Kita Lebih Suggestif Saja Kalau Memang Sudah Terjadi Tumornya Mungkin Kita Bisa Saja Untuk Sementara Mengurangi Itu Dokter Irwan Tapi Bahwa Langsung Di Awal Sebagai Preventive Saat Ini Kita Belum Menyarankan Seperti Itu Tidak Boleh Memakai Obat Hormonal Karena Itu Bisa Mengurangi Kejadian Melenjoma Juga Tidak Kita Tidak Melakukan Seperti Itu Rasa Gitu Di Tempat Kita Sama 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 Ada Tambahan Untuk Surabaya Seperti apa Untuk Kontrasepsi Pernah Dipercandain Orang Objin Waktu Kita Bilang Sebagian Besar Kasus Kita Meningi Om Itu Ada Riwayat AP Ya Mas Kalau Mas Kepemakaman Tanya Orang Yang meninggal Semua Orang Pasti Makan Nasi Jadi Inkonklusif Ya Mereka Tidak Mau Disalahkan Juga Tapi Secara Fakta Dilihat Bahwa Pada Pasien-pasien Yang Hamil Dimana Pergestoran Yang Meningkat Maka Tumor Akan Besar Jadi Respon Terhadap Turmor Terhadap Stimulasi Hormonal Itu Besar Kita Pernah Bikin Satu Literatur Review Prof Tentang Hali Ini Dan Angka Risiko Kontrasepsi Terhadap Pertumbuhan Meningium Itu Ternyata Bervariasi Kalau Pasien Itu Hanya Dapat Pasien Dengan Meningium Dia Suntik Yang Tiga Bulan Risikonya Lebih Tinggi Jadi Mungkin Intensi Papan Progesteron Itu Berpengaruh Kalau Dia Dapat Injeksi Tiga Bulan Untuk Tiga Bulan Itu Berarti Tidak Ait Sama Sekali Progesteron Tinggi Terus Dalam Darah Jadi Suntik Hormon Yang Bertahan Tiga Bulan Sedangkan Kalau Pakai Pil Itu Masih Ikut Siklus Itu Risikonya Berbeda Kemudian Yang Dari Reseptor Progesteron Sendiri Itu Ada Dua Isofoam Ada Isofoam A Ada Isofoam B Dimana Berlawanan Ada Yang Satunya Mengamal Pertumbuhan Isofoam B Yang Meningkatkan Dan Kombinasi Antara Dua Isofoam Itu Yang Harus Dilihat Lebih Dalam Untuk Kita Bisa Melihat Pengaruh Terhadap Meninjoma Kemudian Meninjoma Punya Estrogen Reseptor Estrogen Reseptor Meninjoma Itu Biasanya Lebih Muncul Pada Grid Yang Lebih Tinggi Jadi Mengapa Rekaran Lebih Tinggi Kalau Grid Lebih Tinggi Reseptor Estrogen Lebih Banyak Itu Beberapa Referensi Ada Itu Banyak Yang Soal Meninjoma Dan Hormonal Itu Mungkin Sedikit Tambahan Oke Terima kasih Dada Radian Cukup Cukup Jelas Juga Ada Pertanyaan Lagi Ini Mengenai Rekaransi Pada Meninjoma Prof Yang Tadi Prof Luminta Jelaskan Mengenai Rekaransi Itu Pada Usia Pada Usia Elderly Apakah Sama Usia Muda Untuk Rekaransi Terus Bagaimana Treatmentnya Mungkin Bisa Dijelaskan Kalau Orangnya Umurnya Panjang Bisa Bisa Dengar Ya Bisa Kalau Orang Umurnya Panjang Dan Selalu Di Follow Up Nya Melihat Tidak Ada Bedanya Tidak Ada Bedanya Dengan Orang Yang Masih Muda Dan Orang Yang Lebih Tua Itu Sedikit Dikit nya Memang Simpson Grade Dan WHO Grade Itu Dua Faktor Yang Memang Penting Untuk Waktu Sekarang Ini Untuk Melihat Tetapi Kalau Kita Melihat Yang Lebih muda Dari 65 Lebih tua Dari 65 Dia punya Recurrence Rate Sama Lalu Di Terapinya Biasanya Kita selalu Bilang Untuk orang Yang agak Tua Itu Kalau Tidak Convexity Meningioma Yang ada Skull base Atau Skala Yang lainnya Kita Bilang Radioterapi Saja Untuk Treatment Kalau Convexity Kita Operasi Masih Dimit Dr. Irwan Untuk Rekaran Tumor Bagaimana Apa Follow up Seperti Apa Berapa Bulan Kita MRI Terus Kita Follow up Kapan Kita Harus Langsung Surgery Atau Kita Lakukan Radioterapi Dan yang lain Bagaimana Rekaren Rekaren Tumor Atau Residual Tumor Yang Lebih Besaran Kalau Rekaren Tumor Lalu Melihat WHO Gradenya Melihat Berapa Itu Umurnya Pasiennya Kalau Misalnya Ada Grade Satu Tak Ada Edemanya Pasiennya Masih Agak Mudahan Kita Bilang Follow up Lagi Sesudah Tiga Bulan Sesudah Enam Bulan Kalau Itu Ada Besaran Lalu Kita Bicarakan Lagi Operasi Atau Barioterapi Kalau Orang Yang Sudah Agak Tua An Rekaren Sudah Melihat Tergantung Daripada WHO Grade Satu Dua Atau Lokasinya Kalau Convexity Dia Besar Ada Udema Langsung Operasi Kalau Dia Tidak Di Convexity Dia Kecil Tidak Ada Udema Kita Juga Follow up Seperti Orang Yang Agak Mudah Terimakasih Dokter Roland Mungkin Bisa Masih Gambaran Kira-kira Kalau Misalnya Yang Pasal Residual Atau Residif Tumor Itu Beberapa Kan Ada Yang Mungkin Berdasar Mudah Mudah Ini Tangannya Gatel Langsung Diambil Lagi Atau Ada Yang Follow up Itu Gimana Dokter Roland Pengalaman Ya Kita Di Jawa Barat Memang Sama Hampir Sama Saya Dengan Dokter Irwan Sama Dokter Radian Kita Follow up Juga Tidak Terlalu Keseluruhan Hampir Sama Sepertinya Di Indonesia Apabila Sudah Pasien Sudah Melakukan Treatment Kadang-kadang Kita Lost Follow up Jadi Kalau Memang Betul-betul Yang Pada Saat Dilakukan Pertama Kali Tumor Removalnya Mungkin Simpson Hanya Grade 2 Grade 3 Ya Mungkin Itu kan Kategorinya Mungkin Recurrent Tapi Kalau Yang Pure Recurrent Dengan Mungkin Simpson Grade 0 Atau Grade 1 Yang datang Lagi Kita Tidak Punya Angka Yang Cukup Banyak Kalau Terkait Yang Dilakukan Teman-teman Mungkin Saya Rasa Itu Sama Menurut Saya Kategorinya Bukan Recurrent Mungkin Lebih Kepada Ya Residual Tumor Sepertinya Kalau Dari Belum Terangkat Semua Seperti Kasus Dokter Radian Tadi Ditampilkan Ya Memang Problemnya Hampir Sama Di Indonesia Ini follow up Memang agak Sulit MRI Juga Agak Jarang Mungkin Dokter Johan Dokter Johan Ya Untuk Kasus-kasus Meningioma Yang residual Kan Juga Beberapa Setelah Operasi Kan Kontrolnya Banyak Juga Ke Neurologis Itu Bagaimana Follow up Kira-kira Yang residual Tumor Ya Setelah Ya Ya pada Umumnya Kalau masyarakat Indonesia itu Dikatakan Untuk Ada Indikasi Untuk Reoperasi Itu Mesti Menolak Biasanya Walaupun Itu Sebenarnya Kalau Kita Timbang Daripada Istilahnya Itu Dari Lokasi Daripada Tumornya Itu Acessible Kemudian Kondisi Pasien KPS Bagus Biasanya Pasien Untuk Di KIEU Untuk Reoperasi Itu Biasanya Menolak Sebenarnya Kalau Sudah Seperti Itu Kita Yang Gak Bisa Apa Istilahnya Itu Memberikan Alternatif Lain Tetapi Kita Tetap Memberikan KIE Bahwa Jangan Sampai Loss Of Control Artinya Kalau Terjadi Suatu Perburukan Degjala Ataupun Ditorasi Yang Lain Mungkin Bisa Segera Gerumah Sakit Sebab Memang Yang Seperti Prof. Lumenta Katakan Bahwa Pemobatan Dengan Menggunakan Anti Progesteron Itu Hasilnya Pun Juga Tidak Terlalu Bagus Apalagi Kalau Seandainya Gripnya Sudah 2-3 Itu Mungkin Sudah Tidak Indikasi Untuk Kita Melakukan Terapi Dengan Anti Progesteron Sudah Dikatakan Sudah Radian Paling Banyak Pada Grade Yang Sudah 2-3 Adalah Reseptor Estrogen Yang Terutama Yang Ada Mungkin Kalau Yang Nenikna Mungkin Ada Tempat Tetapi Seperti Yang Sudah Ada Penelitian Bahwa Penggunaan Preparat Itu Sudah Memberikan Hasil Yang Terima kasih Dr. John Oke Saya Nunggu Dr. Lupita Atau Sudah Masuk Mungkin Dari Oke Terima kasih Mungkin Ada Pertanyaan Prof Boleh Boleh Pertanyaan Saya Silahkan Silahkan Selamat Pagi Disana ya Prof Disini Sorry Prof Saya Roland Dari Bandung Disini Sudah Hampir Malam Saya Roland Dari Bandung Prof Prof Kalau Di Tempat Prof Sekarang Di Hanover Ini Mungkin Pertanyaan Lebih Berdasarkan Audiense Kalau Peranan Tadi Di Dota Radian Sudah Di Materi Presentasi Bagaimana Pendapat Prof Tentang Embolisasi Preoperatif Terhadap Kasus Meningioma Terus Yang Kedua Mengenai Perencanaan Operasi Pada Meningioma Terutama Yang Letak Yang Sulit Sulit Ya Prof Prof Tampilkan Tadi Luar Biasa 2007 Petro Klival Itu Biasanya Dikerjakan Menentukan Grade-nya Memang Dipicarakan Sebelum Atau Memang Durante Operasi Kita Tentukan Bahwa Ini Memang Bisa Grade 0 Atau Grade 1 Simpson Atau bagaimana Prof Terima Terima kasih Untuk Yang Pertanyaan Yang kedua Itu Kita Kalau Mau Operasi Pasien Itu Kita Selalu Membuatkan Preoperatif Diagnostiknya Kita Melihat Ini Pasien Bisa Dioperasi Totally Atau Tidak Kalau Tidak Bisa Dioperasi Totally Itu Kenapa Jadi Kita Diskusi Dulu Sebelumnya Biasanya Seperti Ada Dua Minggu Yang Lalu Saya Operasi Satu Pasien Hetero Klival Meningioma Svenuit Meningioma Suprasella Itu Kira-kira 7 Sentimeter Dia Masuk Ke Ke Sinus Kavanusus Lalu Jadi Dia Ada Di Middle Fossa Posterior Fossa Dan Sedikit Ke Anterior Fossa Itu Kita Tidak Bisa Operasi Total Jadi Kita Kita Cobakan Lagi Waktu Di Operasi Memeriksakan Histologi Selagi Operasi Histologinya Bilang Gerat 1 Walaupun Dia Gerat 1 Itu Kita Hanya Bisa Operasi Simpson Grade 4 Untuk Pasien Itu Lalu Kita Bilang Oke Tunggu Dulu 3 Bulan Periksa Lagi MRA Kita Sesudah Operasi Itu Langsung Bikin MRI Di Tempat Operating Room Kita Melihat Itu Sudah Di Operasi Yang Kita Memang Merencanakan Yang Lain-lainnya Kita Tidak Bisa Operasi Kita Tidak Mau Membukakan Sinus Kamanusus Tidak Mau Bukakan Lagi Jalan Keposteriofosa Jadi Semuanya Hanya Hanya Dari Kita Operasinya Hanya Frontal Subtemporal Itu Tumor Keluarnya Jadi Untuk Pasien-pasien Itu Kita Hanya Sesudahnya Hanya Follow up Dan Melihatkan Kalau Sesudah 3 Bulan Tumornya Seperti Begitu Kita Tahu Bahwa Kita Tidak Akan Bisa Operasi Lagi Dengan Sisa Tumor Itu Itu Pasien Langsung Mendapatkan Radioterapi Pertanyaan Pertamanya Endovascular Embolisasi Embolisasi Yang Saya Bikin Sedikit Pasien Yang Untuk Dioperasi Dan Preoperatif Embolisasi Amir Sami Selalu Membuatkan Angiografi Untuk Pasien-pasien Itu Lalu Yang Nanti Saya Kasih Tahu Kenapa Saya Enggak Begitu Lalu Yang Deembolisasi Angiografi Dia Melihat Lalu Dia Melihat External Carotid Supply Jadi Deembolisasinya Semuanya Yang External Carotid Supply Vezers Lalu Memang Waktu Dioperasi Pengalamannya Dia Tidak Begitu Banyak Menghilangi Hemorrhage Hemorrhage Banyak Memorannya Darah Untuk Saya Saya Bilang Kalau Itu External Saya Mulai Dari Bukanya Selalu Satu Per Satu External Saya Tutupin Sudah Dari Luar Lalu Kalau Skull Base Memang Susah Jadi Kalau Misalnya Akan Di Operasi Dan Bisa Tahu Preoperatif Embolisasi External Carotid Supply Bisa Itu Pasiennya Ada Skull Base Meninjoma Saya Kasihkan Untuk Preoperatif Embolisasi Untuk Convexity Saya Tidak Ada Dr. Nur Setiawan Dr. Nur Setiawan Suroto Apa Ikut Ada 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 Kayaknya Mungkin Masih Kekamar Mandi Di Surabaya Juga Sama Prof Kita Embolisasi Tertama Skull Base Yang Bisa Kita Akses Awal Untuk Feedraterinya Seperti Bidrok Lival Itu Bisa Kita Kalau Untuk Yang Feedranya Dari Internal Itu Bagaimana Prof Sampai Saat Ini Apa Bisa Prof Nggak Bisa Apa Apa Itu Kita Tauan Kalau Itu Yang Paling Susah Itu Paling Bisa Tahu Kalau Kita Bikin Angiografi Begitu Kita Melihat Feedernya Itu Dari Pial Vessels Kita Tahu Komplikasinya Akan Besar Untuk Pasien Pasien Operasi Untuk Embolisasi Tidak Ada Kemungkinan Tapi Kita Tahu Bahwa Kalau Melihat Angiografi Seperti Gitu Kita Sudah Tahu Pasiennya Nanti Akan Ada Komplikasi Kalau Sudah Operasi Banyak Udema Bisa Ada Post Operatif Bleeding Segala Macam Banyak Sekali Sebab Dengan Ada Pial Feeder Itu Kebanyakan Udemnya Besar Lalu Dia Punya Daseksinya Biasanya Tidak Bisa Lagi Sudah Hilang Saya Menyambung Pertanyaan Dr. Roland Tadi Untuk Persiapan Operasi Untuk Kasus-kasus Yang F. Terli Itu Ada Persiapan Khusus Misalnya Perhatian Khusus Untuk Posisi Misalnya Misalnya Pasien Perlu Posisi Park Bench Posisi Tengkurat Itu Pada Usia-usia Tua Itu Bagaimana Apa Ada Kriteria Khusus Atau Tidak Boleh Operasi Terlalu Lama Atau Bagaimana Kita Diskusinya Dengan Anesthesiologis Jadi Kalau Orangnya Usia Tua Itu Kita Kirimkan Ke Kardiologis Periksa Kardiologis Lalu Kalau Misalnya Normal Biasanya Kalau Kita Operasi Posterior Forsa Itu Pasien-pasiennya Di Half Sitting Position Di Anoval Lalu Kita Periksakan Ekokardiografi Tidak Ada Open Foramen Oval Kita Operasikan Juga Kalau Dia Sudah Tua Begitu Dibandingkan Dengan Orang Usia Yang Muda Itu Tidak Ada Beda Dengan Posisinya Tergantung Dia Punya Koncomit Tendisinya Apa Itu Adanya Lalu Kalau Adanya Itu Diskusi Dengan Kardiologis Estesiologis Dengan Kita Baiknya Bagaimana Tetapi Kalau Bilang Ini Karena Dia Sudah Usia Tua Lalu Tidak Boleh Park Bench Tidak Boleh Tengkurap Tidak Ada Tergantung Individual Hasilnya Mungkin Ada Pertanyaan Dari Panelist Saya Tanya Ketua Radian Boleh Silahkan Dato Radian Tadi Presentasinya Luar Biasa Cuman Ini Kan Yang Menjadi Permasalahan Di kita Itu Memang Respon Masyarakat Responnya Di kita Itu Memang Cukup Rendah Karena Kalau Urusan Datang Kepala Penyuk 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 Di kita Itu Kan Rata Masyarakat Sudah Takut Duluan Mau Dioperasi Kepalanya Mau Dibuka Karena Audiens Kita Juga Banyak Dokter GP Dan Mungkin Ada Yang Lain Mungkin Yang Dijelaskan Kapan Timingnya Mengkonsul Timing Mengkonsul Timing Harus Segera Nanti Dulu Terutama Dari Daerah Mungkin Kesulitan Yang Kedua Ada Beberapa Banyak Pasien Dari Daerah Yang Belum Ada Berdasar Kalau Di kita Datanya Pasti Keduk Dokter Teman-teman Dokter GP Kalau Dokter Neurosop Pasti Sudah Sangat Tahu Kapan Mengkonsulkan Kepada Sarat Jadi Itu Yang Pertama Yang Kedua Apa Namanya Mungkin Penjelasan Berikutnya Masalah Radiosurgery Dengan Radioterapi Mungkin Ya Tadi Ada Baiknya Mungkin Next time Kalau kita Bikin Mungkin Ada Panolisnya Dari Radio Onkologis Mungkin Dokter Irwan Kita Bisa Sedikit Mendengarkan Seberapa Efektif Tujuannya Linear Akselerator Seberapa Efektif Kalau Cyber Karena Tidak Semua Tempat Punya Gamah Di tempat Kita Di Bandung Hanya Linear Akselerator Ternyata Setelah Diskusi Itu Tujuannya Bukan Mengkecilkan Masa Tumor Menurut Radio Onkologi Saya Di Bandung Mengurangi 70% Mengurangi Angka Edema Di sekitar Tumor Nah Ini kan Kita Perlu Dengar Pendapat Pendapat Dari Radio Onkologi Mungkin Next time Bisa Kita Undang Jadi Panelist Terima kasih Terima kasih Kakak Tidak terhadian Tadi Pertanyaannya Jadi Pertanyaannya Kapan Timing Konsul Teman-teman Siti Kalau kita Ngajar Teman-teman Dokter Muda Kita Kompetensi Dokter Muda Untuk Tumor Primary Green Tumor Tumor Rotak Primer Dan Tumor Rotak Sekunder Itu Tata Kurinya Tidak 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 Angkanya Tapi Dia harus Bisa Menegakkan Diagnosis Berdasarkan Pemeriksaan Fisik Dan Imaging Kemudian Melakukan Tata Laksana Awal Kedawa Darulatan Dan Melakukan Rujukan Itu Kompetensi GP Untuk Tumor CNS Bip Leper Maupun Sekunder Dia bisa Negakkan Diagnosis Jadi Dia harus Tahu Gejala Berdasarkan Gejalanya Berdasarkan Imagingnya Dan Melakukan Tata Laksana Awal Awal Itu Artinya Tata Laksana Antik Kedawa Darulatan Diagnosis Steroid Antik Antik Kedang Kedua Bisa Dan Melakukan Konsultasi Kapan Perlu Dikonsultasikan Tentu Jumtombak Di daerah Yang banyak Teman-teman Neuro Panelist Kita Ada teman Neuro Biasanya GP itu Konsulnya Ke Neuro Mereka Lebih Banyak Jumlahnya Disitu Baru Kalau Memang Ada Bedah Saraf Mereka Baru Saya Konsul Ke Bedah Saraf Tapi Pada Intinya Bahwa Mereka Harus Bisa Menegahkan Bahwa Ini Ada Masalah SOP Ada tumor Dan tumor Itu Ada Bisa Timbul Pegawai Darulatan Yang Harus Mereka Atasi Dulu Buka Buru Dirucuk Atasi Dulu Pegawai Darulat TIK Naik Asiteksa Dulu Jangan Lupa Bahwa Tumor Paling Sering Kedua Itu Metastasis Jadi Begitu Harapan Hidup Makin Meningkat Terapi Primernya Makin Bagus Angka Metastasis Makin Banyak Di Daerah Mereka Bisa Kasi Steroid Dulu Stabilkan Baru Kemudian Dikirim Dikirimnya Kemana Tentu Ke Fasilitas Yang Pertama Mereka Bisa Kerjakan Diagnostik Lebih Dalam Apakah Mereka Punya MRI Punya CT Scan Untuk Memastikan Apakah Itu Tumor Bukan Lebih Baik Ada Tim Ada Bedas Dan Neur Biasanya Pasien Begitu Nantinya Kalau Mau Langsung Berdasarkan Bisa Mereka Tetap Berkolaborasi Mungkin Itu Untuk Yang Siti Harus Konsul Kemudian Untuk Mungkin Sebentar Saya Potong Sebentar Dr. Hadian Kalau Pengaman Pribadi Dr. Hadian Untuk Meningi Omah Sendiri Yang Seberapa Kecil Yang Dr. Hadian Operasi Dan Seberapa Besar Yang Masih Diobservasi Seberapa Kecil Yang Dioperasi Dan Seberapa Besar Yang Dr. Hadian Masih Observasi Ini pertanyaannya Menarik Masih Observasi Maksudnya Yang Sebesar Berapa Yang Masih Diobservasi Yang Sekecil Apa Yang Sudah Dioperasi Ya Jadi Kecil Besar Itu Gini Kecil Tapi Di Krenoid Ini Bisa Kejala Jadi Tergantung Gimana Tempatnya Kecil Di CPE Mungkin Beda Sama Kecil Di Konveksitas Atau Kecil Di Tugur Pulum Itu Ada Kemungkinan Tumor Ini Kalau Kecil Bisa Tidak Tunggu Atau Tunggu Kalau Kecil Nomor Satu Sebenarnya Follow Up Memungkinkan Nggak Dia Di Follow Up Dan Dia Mau Mengambil Resiko Nggak Nanti Di Follow Up Gede Itu Harus Sampaikan Ini Ada Kemungkinan Tetap Bisa 30% Tapi Ada Kemungkinan Tampai Gede Bisa Kemungkinan Cina Bisa Tapi Bisa Kemungkinan B2 Atau B3 Jadi Penting Kita Menerangkan Natural History Ke pasien Dengan Segala Kemungkinannya Jadi Dia Keputusan Tetap Pada Mereka Tentu Kalau Tumpanya Kecil Kita Bila Lebih Mudah Ambilnya Risiko Kerusakan Jaringan Otak Lebih Ringan Dibandingkan Kalau Dia Sudah Bede Nekan Portek Kita Harus Arah Noiden Susah Itu Risikonya Akan Lebih Usar Dibandingkan Kalau Kita Yang kedua Tadi pertanyaan kedua Masalah Masalah Radioterapi Beberapa Pasien ke saya Datang Menanyakan Dokter Tumor otak Bisa 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 Hanya Melalui Penyinaran Ini Memang Harus Kita Edukasi Apa Sejauh Mana Fungsinya Kapan Bisa Langsung Di Tanpa Dioperasi Apakah Memang Dioperasi Dulu Baru Di Radioterapi Bagaimana Pendapat Dokter Radiot Jadi Kalau Kita Lihat Salah Satu Contohnya Itu Kan Perasa Kita Sinar Atau Dioperasi Salah Satu Yang Kita Hati-hati Dengan Sinar Itu Bisa Ada Progression Jadi Bisa Tampak Kisar Tentara Kemudian Tampak Kecil Kemudian Dia Kalau Ada Edema Itu Bisa Tambah Berat Edemanya Bisa Kejang Epilepsinya Tambah Berat Kalau Edemanya Tambah Berat Penting Kita Lihat MRI-nya Apakah Nolid Bagus Itu Salah Satu Pertimbangan Kalau Kita Melawarkan Radioterapi Di Samping Ukuran Nomor Satu Efektivitas Radioterapi Sangat Tergantung Ukuran Ukuran Kecil Kurang Dari 3 Senti Masih Bisa Kalau Kecil Tapi Edemanya Berat Bisa Saya Sarankan Beberapa Kasih Saya Dapat Di Osaka Bahwa Rumor Kecil Di Sinar Tambah Ke Radioterapi Tadi Dan Radioterapi Tidak Bisa Langsung Menghilangkan Tumor Memang Akan Terkontrol Tapi Tumor Tidak Bisa Langsung Zim Salah Bim Foto Sebulan Lagi Lagi Hilang Itu Enggak Dia Group Kontrol Yang Dikejar Dia Mengontrol Dan Nanti Lama Lama Dia Bisa Makin Kecil Kalau Dia Responsive Dan Itu Sangat Tergantung Alat Juga Damanef Itu Mengapa Kan Ekstraksial Jadi Cukup Ideal Untuk Dilakukan Itu Mungkin Seperti Oke Terima kasih Dokter Radian Ini Prof Prof Silahkan Prof Prof Lumenta Nice To meet you Game Kita Sudah Berapa Kali Kepingin Ke kantornya Prof Lumenta Yang Baru Tapi Belum Sempat Mudah Mudah Tahun Depan Bisa Kapan Kapan Lagi Dah Iya Oke Saya Ada Beberapa Pengalaman Yang Perlu Saya Sampaikan Terutama Yang Serius Masalah Pemberian KB Suntik Pada Wanita Indonesia Jadi Saya Pengalaman Saya Wanita Dengan Multiple Meningioma Itu Hampir 60-70% Terkait Sama Suntikan KB Jadi Saya Minta Saudara-saudara Mengumpulkan Kasus KB Ini Karena Menurut Saya Ini Cukup Serius Harus Berani Nyampaikan Kepada Masyarakat Bahwa Ada Resiko Penggunaan KB Suntik Itu Itu Satu Yang Kedua Mengenai Radioterapi Itu Pengalaman Saya Memang Tidak Bagus Hasilnya Beberapa Kali Yang Cover Mening Yoma Itu Yang Kita Tidak Bisa Ambil Total Kita Radioterapi Itu Memang Awalnya Hasilnya Bagus Tapi Kemudian Dia Lagi Seperti Biasa Dan Seperti Kita Tau Al-Mefti Kan Sangat Anti Sekali Terhadap Radioterapi Al-Mefti Kalau Tidak Salah Problem Minta Minta Mau Koreksinya Al-Mefti Malah Berpendapat Kalau Residif Lebih baik Di Operasi Lagi Tapi Jangan Di Radioterapi Nah Itu Itu Dua Hal Itu Kemudian Yang Ketiga Memang Beberapa Kasus Yang Saya Dapatkan Itu Walaupun Kita Sudah Bersihkan Di Luar Daripada Seluruh Duranya Sudah Kita Bersihkan Ternyata Dia Tumbuh Lagi Di Dura Yang Masih Sehat Yang Sebelumnya Kita Lihat Normal Sesudah Beberapa Tahun Itu Mungkin Bisa Minta Penjelasan Prof. Lumenta Terima kasih Kalau Tidak Melihat Tidak Tahu Bahwa Itu Ada Tumor Atau Tidak Menurut Menurut Maksudnya Kita Lihat Duranya Normal Makanya Kalau Dia Normal Menurut Kita Semuanya Normal Jadinya Itu Dia Punya Teorinya Seperti Yang Saya Bilangkan Bahwa Itu Di Juga Di Department Bahwa Mereka Bilang Itu Ada Genomnya Lain Dengan Kalau Bisa Ada Begitu Sebab Saya Juga Melihat Pasien Pasien Grad 2 WHO Gerat 2 Reseksi Simpson Grad 2 Dia Tidak Ada Recurrence WHO Gerat 1 Reseksi Simpson Gerat 1 Sesudah 10 Tahun Ada Recurrence Seperti Prof. Hafif Bilang Duranya Duranya Normal Jadi Begitu Kenapa Begitu Kalau Saya Bilang Normal Itu Pasti Normal Tidak Ada Tumor Jadi Mereka Bilang Itu Bukan Karena Kita Tidak Melihat Itu Ada Mungkin Satu Dua Sel Yang Ketinggalan Tetapi Mereka Bilang Itu Genom Yang Gap Benar Itu Pandangan Mereka Saya Boleh Kasih Komentar Lagi Dengan Pertanyaan Dr. Roland Tentang Pasien Yang Takut Dioperasi Di Kepala Itu Menurut Saya Itu Tidak Tergantung Nasional Dimana Manapun Semua Orang Takut Dioperasi Di Kepala Saya Pun Takut Sendiri Itu Hanya Yang Mesti Kita Buatkan Itu Informasi Dengan Pasien Itu Juga Saya Didikan Anak Anak Budanya Itu Kalau Mereka Ngomong Semau Ya Operasi Gampang Sekarang Kamu Pikir Dulu Apakah Kamu Akan Memberikan Saya Operasi Otak Itu Dengan Cepat Mungkin Semau Maunya Atau Bagaimana Itu Mesti Pikir Dulu Pertama Kedua Kalau Ayahmu Atau Istrimu Ibumu Atau Keluargamu Punyakan Tumor Begitu Mau Dioperasikan Operasi Oleh Siapa Kamu Mau Operasi Sendiri Atau Kamu Memberikan Profesor Kamu Atau Profesor Hafid Doktor Radian Operasi Dan Lain Sebagainya Jadinya Itu Semuanya Menurut Saya Sifat Manusia Yang Takut Saya Bilang Kepada Pasien Saya Kalau Kamu Tidak Takut Saya Sendiri Yang Takut Sebab Itu Tidak Normal Kalau Orang Tidak Takut Di Operasi Jadinya Yang Pentingnya Itu Psikologis Psikologis Informasi Kepada Pasiennya Bicaranya Punya Waktunya Agak Banyakan Memberitahukan Kenapa Ini Bisa Ada Komplikasi Kenapa Tidak Ada Komplikasi Yang Penting Pasien Pasiennya Selalu Mau Tahu Dia Punya Percentage Dia Punya Hasilnya Berapa Bagusnya Berapa Jeleknya Walaupun Kalau Kita Bilang 97% 3% Tetap Ada Jeleknya Mereka Lebih Percaya 97% Dari Kita Bilang 3% Cuma Hasilnya Bagus Jadi Kalau Bilang Bisa Begitu Mereka Ada Agak Lebih Safe Untuk Dioperasi Untuk Radioterapi Saya Selalu Bilang Pada Pasien Radioterapi Itu Hanya Memberikan Sinarnya Tumornya Tidak Akan Hilang Mungkin Agak Kecilan Mungkin Lalu Kalau Kita Melihatkan Studi Sekarang Ada 25 tahun Sudah Follow up Dari Pasien-pasien Dengan Gamma Knife Dengan Lineal Accelator Dengan Apapun Juga Bahwa 80% Under control 15% Tidak under control 5% Malah Lebih Jelek Jadinya Saya Bilang Kalau Bisa Dioperasi Mesti Dioperasi Dan Informasi Lagi Untuk Dioperasi Bahwa Radioterapi Is Not The First Choice Of Treatment Kalau Bisa Dioperasi Terima kasih Terima 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 Kasih Jadi Kasus ini Kenapa penting Karena ini Untuk teman-teman Sidi Ini kasus ini Ada kasus yang Paling banyak Bisa ditemukan Di masyarakat Dan Dia Banyak Pada Wanita Seperti Prof Abel Sampaikan Karena Dia Punya Reseptor Hormonal Maka Sangat Bisa Dipengaruhi Oleh Respon Stimulasi Hormon Maka Jika Pasien Sudah Meningioma Maka Tidak Disarankan Dia Memakai Kontrasepsi Hormon Jadi Jangan Salah Artikan Gara-gara Hormonnya Terus Jadi Meningiom Tidak Jadi Kalau Dia Sudah Bakat Genom Jadi Gen Hormon Kepesteron Dosis Tinggi Dalam Jangka Waktu Lama Seperti Kapisotik Tiga Bulan Maka Potensi Untuk Dia Tumpul Lebih Besar Akan Lebih Tinggi Lagi Ada Kondisi Fisiologis Yang Bisa Bikin Tinggi Contohnya Kehamilan Sudah Terbukti Akan Meningkatkan Ukuran Genom Tumor Ini Sebagian Besar Cina Karena Cina Maka Prognosanya Outcome Sebenarnya Baik Kalau Kita Bisa Exisi Total Sebagian Besar Cina Ada 10-15% Yang Cina Lebih Tinggi Dan Itu Perlu Kombinasi Terapi Radioterapi Dan Lain Lain Tapi Sebagian Besar Itu Cina Even Tumor Itu Sangat Besar Pun Kalau Kita Bisa Ambil Dengan Baik Maka Seperti Beberapa Contoh Di Case Yang Saya Tunjukkan Maka Prognosanya Baik Kemudian Untuk Gejala Jangan Hanya Jangan Menyebelekan Nyari Kepala Ringan Ringan Gampuan Penglihatan Yang Kacamata Makin Berat Perubahan Behavior Itu Jangan Disebelekan Kalau Punya Akses Untuk Brain Screening Setidaknya Dengan MRI Bisa Jangan Mudah Terlihat Maka Wipek Dikerjakan Itu Untuk Menyingkirkan Kemungkinan Pelayanan Di Dalam Itu Mungkin dari Saya Berikutnya Prof Lementam Ada Pesan Pesan Untuk Kita Semua Ini Ada Hampir Seribu Orang Yang Join Di Sini Pesannya Sudah Saya Bilang First Choice Of Treatment In Meningioma Is Surgery Kalau Bisa Tidak Tergantung Dari Umurnya Kalau Bisa Begitu Saja Terima Kasih Terima Kasih Prof Bagus Kali Ini Untuk Pencerahan Tadi Penjelasan Prof Lumenta Prof Radian Jadi Menurut Saya Memang Screening City Scan Itu Juga Harus Dilakukan Untuk Mendeteksi Sedini Mungkin Utama Yang Sudah Suntik KB Lebih Dari Lima Tahun Karena Kita Tidak Tau Genetik Dia Suntik KB Lebih Dari Lima Tahun Itu Kita Sudah Suntik City Scan Jangan Tunggu Dia Ada Klinis Itu Yang Pesan Saya Yang Penting Terima Kasih Terima Kasih Sangat Menarik Sekali Ini Diskusinya Tapi Sayang Sekali Ini Waktu Kita Sudah Habis Ini Sudah Jam Lima Lebih Tiga Tidak Lagi Buka Puasa Terima 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 Kasih Yang Saya Ucapkan Sangat Besar Kepada Prof Lumenda Ini Sudah Jauh 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 Bergabung Dengan Kita Disini Prof Hafid Dr. Roland Dr. Johan Dan Panelist Yang Lain Terima Kasih Ini Masukannya Sangat Baik Dan Mudah Kemudahan Kedepan Kita Bisa Deteksi Mening Yomani Lebih Awal Karena Tumornya Besar-besar Semakin Besar Hasil Operasinya Tidak Terlalu Baik Semakin Kecil Semakin Bagus Hasil Kita Operasi Jadi Jangan Dibilang Karena Habis Operasi Kok Jadi Lumpuh Sebetulnya Sebelumnya Sudah Lumpuh Mungkin Seperti Itu Kedepan Oke Terima Kasih Banyak Kepada Semuanya Yang Sudah Habis Disini Dan Analis Dan Audien Semua Ini Cukup Banyak Semoga Bermanfaat Dan Semoga Kita Semua Berada Dalam Kondisi Yang Tetap Sehat Dijauhkan Dari Bahaya Ini Dari Corona Ini Dan Untuk Yang Mau Berbuka Puasa Selamat Berbuka Puasa Untuk Berikutnya Saya Kembalikan Waktunya Kepada Host Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Dokter Iwan Sebelum Diakhiri Saya ingin Sedikit Menambahkan Ada tambahan Dari Sejauh kita Dari Dokter Eriko Eka Putra Seorang Radioterapi Onkologis Di RSUD Dokter Sarjito Yogyakarta Beliau Menyampaikan Di future chat Bahwa Tujuan utama Dari Radioterapi Bukan Untuk Komplet Respon Tetapi Untuk Mencegah Progresivitas Yang Berhubungan Dengan Sifatnya Yang Jinak Dimana Reduksi Dapat Terjadi Tetapi Sulit Jika Targetnya Hanya Suatu Komplet Respon Terima Kasih Dokter Eriko Eka Putra Dari Radioterapi Onkologis Di Rumah Sakit RSUD Sarjito Yogyakarta Terima Kasih Kami Ucapkan Sebesar Besarnya Kepada Moderator Dan Seluruh Pembicara Dan Panalis Atas Diskusi Yang Sangat Interaktif Pada sore Hari Ini Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Hadir Yang Telah Berkenan Hadir Pada Serial Neurosurgery Webinar Kelas Webinar Dikasikan Seluruh Ruang Operasi Yang Ada Sebagai Kawasan Green Zone COVID-19 Screening Dilakukan Kepada Seluruh Dokter Staff Pasien Dan Keluarga Pasien Sehingga Kasus Tumor Otak Yang Membutuhkan Tindakan Operasi Menjadi Lebih Aman Di Pandemi COVID-19 Serial Neurosurgery Webinar Kelas Selanjutnya Yang Akan Diadakan Pada Hari Selasa 19 Mei 2020 Pada Pukul 19.30 Malam Kita Berdikuski Mengenai Seputar Kesehatan Anak Di Bidang Buda Syaraf Pastinya Para Pembicaraan Yang Berkompeten Sudah Menunggu Para Hadirin Sekalian Pada Webinar Tersebut Kami Juga Mengajak Sejawat Bidan Dan Guru-guru Paut Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Ikut Bergabung Meramaikan Acara Kami Juga Mengingatkan Kembali Agar Dapat Mengisi Link Post Webinar Survei Yang Akan Muncul Pada Saat Berakhirnya Sesi Webinar Ini Kami Mengharapkan Kesediaan Para Hadirin Untuk Memberikan Sarannya Yang Membangun Demi Kelancaran Acara Ini Selanjutnya Kami Informasikan Juga Akan Dikirimkan Melalui Email Yang Telah Dikan Saat Mengisi Form Registrasi Dan Materi Webinar Ini Terhadir Kami Sene Indonesia Jangan Lupa Like And Subscribe Sebelum Kami Akhiri Permohon Kepada Seluruh Hadirin Sekalian Akan Ada Hadiah Give Up Kepada Peserta Dengan Kehadiran Terbanyak Dan Terlah Yang Mengikuti Seluruh Rangkaian Serial Neurus Serjera Dari Awal Yang Telah Direkap Dalam Server Kami Memohon Maaf Sebesar-besarnya Kepada Seluruh Hal Sekalian Jika Masih Adanya Kekurangan Pada Acara Ini Non Acara Jualan Jamu Jamu Terima kasih Kami Ucapkan Kepada Sampadirin Yang Selalu Setia Menunggu Neurus Di webinar Selalu Dirindu Saya Ditelan House Neurus Di webinar Klas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampadirin Sampadirin